Sejak dari, kalau permintaannya dari keluarga sejak dari tahun 2009 sampai sekarang jadi dari Ustadz Abu di Bareskrim terus kemudian sampai di Nusa Kambangan sampai di Gunung Sindur untuk sementara saya hanya kasih sekilas aja bahwa Ustadz Abu saat ini memang mengalami sakit pada lututnya dan sudah ada penipisan, ada penipisan bantalan di daerah lututnya jadi kalau misalnya untuk berjalan pun Ustadz Abu memang agak susah jadi selama ini memang keluhannya adalah agak sakit pada kedua kakinya sehingga untuk berjalan pun harus hati-hati sebenarnya yang diperlukan adalah fisioterapi mungkin juga karena faktor umur ya fisioterapi yang kemungkinan paling lambat, minimal itu mungkin 3 kali dalam seminggu jadi lalu kemudian pada kedua pergelangan kakinya itu memang dulu sudah pernah Ustadz Abu kita bawa berobat itu karena sudah emergensi sekali, sudah dalam keadaan darurat itu ada pembengkakan dan itu bisa menyebabkan paling jatuh-jatuhnya adalah bisa membuat peredaran darah, kan kita tahu bahwa peredaran darah itu kan semua dari seluruh tubuh dia akan berhenti, lalu kemudian itu harus Ustadz Abu itu sudah harus dalam penanganan yang sangat lebih intensif, jadi menurut kami dari pihak medisnya Ustadz Abu bahwa Ustadz Abu memang dengan umur segini juga sebenarnya sudah harus home care jadi untuk sementara itu sudah harus dibabaskan dari penjara kalau menurut kami tim medis, sudah harus dibabaskan boleh dijelaskan lagi, diagnosanya apa sih sebenarnya dok yang diidap oleh Ustadz Abu sampai harus home care sampai harus home care ya itu jadi tadi kalau misalnya dari tim medis sendiri mengatakan bahwa Ustadz Abu itu adalah kronik venus insuficiency jadi ada penyumbatan di venanya, di vena kakinya ya, di vena kedua kakinya juga kemudian ada osteoartitis pada lututnya, dan itu sudah tipis tadi bantalannya ya kita lihat nanti, mungkin nanti akan ada penjelasan lebih resmi lagi ya dari pihak mersinya sendiri kalau ini kan saya kan memang yang selalu menangani Ustadz Abu hanya dalam kondisi umumnya saja kalau yang dalam spesifiknya nanti ada katanya memang harus dibebaskan Bu ya, dengan kondisi seperti itu Bu ya? oh iya, jelas sudah harus dibebaskan, jadi dia kondisi seperti itu selamat menikmati